... Nah itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral. Dia ada sangkaan dugaan PC Gubernur Bupati Wali Kota yang PC itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di pergedangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa. Juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang masa. Halo kawan-kawan barisana Kalsehat, kembali lagi di channel Kuliah Kalsehat. Sepertinya seru sekali momen MK kemarin saat akhirnya mengundang 4 Menteri Presiden Jokowi untuk memberi keterangan atas hal-hal yang dipersoalkan dalam sengketa pemilu 2024 ini. Terutama Bansos yang menjadi isu sentral dalam dugaan kecurangan pemilu 2024. Di situ menarik sekali ada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada Ibu Risma Kemensos, dan ada Pak Erlangga Hartanto dan Pak Muhajir yang juga turut hadir untuk memberikan keterangan dalam proses sengketa pemilu di MK. Kami merasa para hakim juga cukup kritis dan bagus dalam memberikan pertanyaan kepada para menteri dan para saksi ahli yang dihadirkan baik dari pihak 01, 02, dan 03. Terlepas motif apa yang ada di belakang ini, tetapi kami berharap bahwa ini adalah niat baik dari MK untuk memberikan keterangan seterang-terangnya atas dugaan pemilu yang dianggap curang. Tentu hal ini dimaksudkan agar kondisi kepolitikan kita membaik ke depan. Karena kami merasa atau mungkin kawan-kawan juga merasa pemilu 2024 ini kos politiknya sangat besar sekali. Karena perang isu dan track record juga mudah diakses untuk dibaparkan ke publik apa adanya. Sehingga asumsi kami untuk membayar dan meredam isu tersebut juga akan mahal dan mani politik pun juga akan semakin besar ke depan. Simak terus videonya. Pilpres kali ini lebih hirup bikok. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hirup bikok itu. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral. Dia ada sangkaan dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di perdidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Sikap hakim MK ini benar bagi kami. Mengapa pemilu ini terutama Pilpresnya tidak akan membuat hirup pikuk? Karena sedari awal semua serba kontroversial dan akal sehat publik juga susah sekali untuk cuek melihat fenomena ini. Apa itu? Dimulai dari perubahan batas usia capres dan cawapres di MK yang terjadi begitu cepat. Serta akhirnya dibarengi dengan masuknya Gibran yang notabene adalah anak kandung dari Presiden Jokowi yang akhirnya lolos menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Sebetulnya kan disinilah letak kecurigaan publik atas pasangan 02, mulai timbul dan terus-terusan sampai detik ini. Kalau melihat apa yang beredar di masyarakat soal pemilih Anies Baswedan, sebetulnya semuanya itu hampir kami yakin adalah pemilih loyal Pak Prabowo di tahun 2014 dan tahun 2019. Bahkan kami sendiri ini adalah pemilih loyal Pak Prabowo sejak 2014. Tetapi karena Gibran dan munculnya Anies sebagai capres, itulah yang membuat banyak pemilih loyal Pak Prabowo pindah ke Anies Baswedan. Andai Gibran bukanlah wakil Pak Prabowo, kami yakin orang-orang yang mendukung Anies saat ini akan banyak pindah ke Pak Prabowo Subianto. Lagian kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, kami sebagai pendukung Pak Prabowo yang loyal sejak 2014 melihat ada perubahan sikap semenjak Pak Prabowo mesra dengan Presiden Jokowi. Kami tahu karakter Prabowo Subianto yang sangat baik dan tegas, beliau adalah seorang patriot yang banyak bersikap baik tanpa diketahui media. Tetapi melihat adanya Gibran, kami sangat takut sekali bahwa Pak Prabowo berupaya disetir kelak oleh rezim Presiden Jokowi nantinya. Coba kita simak video selanjutnya. Kemudian di Menteri Kesanuh, para Ibu Menteri Sosial. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan syakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan bantuan sosial apa, di mana, dari mana itu. Pertanyaan yang mulia Bapak Arief Hidayat, bahwa bantuan sosial di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen. Kecuali respon kasus, jadi ada yang sakit. Sekarang kita kembali pada Bansos. Di situ sudah jelas bahwa Hakim juga menanyakan pertanyaan yang kritis terhadap Ibu Risma selaku Kemensos, terutama soal Bansos. Dan jelas pernyataan Ibu Risma bahwa Bansos versi Kemensos adalah Bansos yang sudah memiliki sasaran dan bukan dalam bentuk barang, melainkan bentuk cash. Ini juga akhirnya akan menjadi isu publik pada saat apa yang direalisasikan Presiden Jokowi dengan Kementerian Sosial berbeda. Kalau kita melihat dan mendengar keterangan dari Ibu Mensos Risma, kami mengira Ibu Risma tidak memiliki kepentingan apapun di sini. Dia berupaya untuk menerangkan apa adanya hal yang dilakukan oleh Kemensos. Bagi kami ini hal yang baik karena Kemensos harus minim politisasi karena sangkut pautnya adalah dengan kondisi kesosialan rakyat. Lantas muncul pertanyaan, kenapa Presiden Jokowi harus bagi-bagi Bansos versinya di momen mendekati pemilu? Nah, simak terus videonya. Menko Perekonomian, ya saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan. Ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui dalam rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM contohnya yang Rp150.000 itu pertimbangannya apa ya? Mungkin Pak Menko, ya karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan, nah ini kan bisa menjadi duga-dugaan gitu. Jadi ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah untuk memberikan rapel itu karena kondisi apa, misalnya dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi yang memburuk, ya. Nah, sehingga perlu dilakukan rapel itu. Ataukah mungkin ada pertimbangan lain sehingga, menurut saya, yang hal-hal seperti ini perlu clear. Dalam sidang MK, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir FND menyinggung soal netralitas. Muhajir menyebut tidak ada pihak yang 100% netral termasuk kejabat publik. Ternakjian negatif itu selalu terjadi karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya preferensi dan punya tendensi. Pasti punya mempilihan dan punya kecenderungan. Dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman. Itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin bisik. Bisa juga bisikan makhluk salus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin, tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral, 100%, itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Pernyataan muhajir soal netralitas ini juga menarik pada saat ini diposisikan dalam konteks pemerintahan. Kalau dikatakan netral memang agak rancu pada saat ini berkaitan dengan kinerja para menteri. Terutama di dalam sistem presidensial, di mana presiden adalah komando tertinggi pemerintahan. Tentu para menteri mengikuti ideologi presiden maupun segala sesuatu yang dikerjakan oleh menteri pasti atas pengetahuan presiden. Jadi dalam konteks ini masuk akal apa yang dikatakan oleh muhajir bahwa netralitas pun tidak akan 100% netral. Disinilah sebetulnya presiden sebagai kepala pemerintahan juga layak untuk dihadirkan dalam sidang MK. Agar keterangan-keterangan beliau juga mampu dijadikan sebagai pertimbangan hakim MK untuk memutuskan perkara sengketa pilpres ini. Kalau tidak, itu akan menjadi bola liar di publik dan akan sangat berbahaya bagi Pak Prabowo nantinya saat dia diputuskan sah menjadi presiden. Mengapa? Ya karena era pemerintahan Pak Prabowo nantinya beliau akan berhadapan dengan masyarakat yang masih kurang lega dengan presiden Jokowi lewat adanya Gibran sebagai wakil Pak Prabowo. Pun juga Pak Prabowo akan berhadapan dengan mode oposisi dari pendukung Ganjar Mahfud dan PDIP. Dari PKS maupun Nasdem serta PKB terutama masyarakat gestrut yang tergambar sebagai pemilih loyal partai-partai tersebut. Ini tentunya akan tidak mudah bagi Pak Prabowo untuk pemerintahnya ke depan. Ketidakkondusifan publik atas pemerintahan nanti justru menyebabkan terhambatnya segala proses politik untuk melanggengkan kebijakan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Kalau kami boleh menyarankan sebagai masyarakat awam, Pak Prabowo harus menegaskan powernya sebagai seorang negarawan untuk menundukkan emosi publik dan merealisasikan statementnya di tahun 2019. Bahwa Pak Prabowo akan tetap timbul dan tenggelam bersama rakyat. Kenapa? Karena kami yakin semakin ke depan publik sudah semakin cerdas dalam menyikapi isu politik. Artinya pemilih rasional di Indonesia ini akan terus bertumbuh dengan banyaknya penduduk Indonesia yang diisi oleh para usia produktif dengan lulusan pendidikan yang sangat tinggi. Artinya sanderaan publik ke depan terhadap kekuasaan akan semakin ketat dan itu berbahaya bagi pemimpin yang tidak jujur terhadap rakyatnya. Pak Arief Hidayat mengatakan bahwa Presiden juga merupakan kepala negara. Nah tetapi di dalam pandangan Pak Arief Hidayat juga tersirat maupun tersurat bahwa peran Presiden sebagai kepala pemerintah masih mungkin untuk dihadirkan di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah barangkali pada titik itulah Mahkamah Konstitusi bisa memanggil Presiden untuk dihadirkan dan dimintai keterangan terkait dengan kebijakan Presiden sebagai kepala pemerintah di dalam kaitan dengan materi yang diperiksa di dalam sidang PHPU Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini tentu kalau kita merujuk pada undang-undang dasar negara publik Indonesia misalnya pasal 17 disana ditegaskan bahwa Presiden misalnya bekerja dibantu dengan para menteri, para menteri juga bertanggung jawab kepada Presiden dan seterusnya. Jadi apa yang dijelaskan hari ini misalnya oleh keempat menteri tentu tidak tanpa sepengetahuan dari Presiden dan untuk mengetahui lebih jauh apa pertimbangan Presiden di dalam misalnya mengarahkan para menteri dalam konteks materi perkara yaitu apa yang disebut Pak Arief Hidayat sebagai cawe-cawe Presiden di dalam proses penyelenggaran pemilu menjadi sangat lebih lengkap lagi seandainya Presiden dihadirkan terutama sebagai kepala pemerintah. Tapi kalau kemudian dihadirkan hari ini dan Anda mencermati proses sidang yang berlangsung tadi pernyataannya sudah cukup kuat tidak untuk memenuhi ataupun juga menggali keterangan yang didalilkan oleh para pemohon. Saya kira kalau dari pandangan Pak Arief Hidayat tadi sudah jelas bahwa para hakim setidaknya diwakili oleh Arief Hidayat meyakini memang ada cawe-cawe dari Presiden. Apalagi kalau kita lihat keterangan-keterangan ahli pada dua hari lalu misalnya gitu. Itu juga sangat menjabarkan dengan jelas duduk permasalahan cawe-cawe Presiden di dalam mempengaruhi proses penyelenggaran pemilu sehingga memuntungkan putra sulungnya yaitu Gibran Raka Bung Raka. Masalah ini juga yang kemarin kami sampaikan di dalam surat terkait dengan catatan resmi dari Komite HAM PBB Persyelenggaraan Bangsa-Bangsa dalam sidang-sidang yang berlangsung di bulan Maret yang menyempulkan keprihatian mereka terhadap dugaan korupsi dan tindakan mempengaruhi proses penyelenggaran pemilu yang tidak semestinya dilakukan oleh Presiden terkait dengan pencalonan putranya setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 dan diikuti dengan putusan KPU. Terlepas dari semua itu, kata kunci yang penting dalam era keterbukaan informasi ini adalah keterbukaan politik atau minimal ada sinyal politik yang baik yang dilakukan oleh pemimpin negara terhadap rakyatnya. Artinya, jika Presiden Jokowi punya agenda khusus untuk memajukan negara ini, meskipun dengan cara yang tidak masuk akal dan menimbulkan kecurigaan publik, minimal dalam aspek ekonomi Presiden mampu mensejahterakan rakyatnya dengan kebijakannya. Anggap saja, Presiden Jokowi memang selama ini terlibat dengan Blok Timur untuk berperan aktif demi kemajuan negeri dengan tidak lagi pro dengan Blok Barat. Tapi mesra dengan Blok Timur, entah Rusia, Tiongkok, atau Vietnam, dan seterusnya. Ya, dari situ minim memberi keterangan yang jelas atau tersirat agar publik mampu menangkap pesan Pak Jokowi untuk memahami tindak dan tanduk Pak Jokowi selama ini. Agar rakyat, terutama civil society, juga teduh dan mensupport apa yang dilakukan Presiden meskipun itu terkesan tidak menyenangkan untuk sementara waktu bagi rakyat. Karena kami yakin bahwa semua manusia di Republik ini pasti merindukan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia. Artinya, jika motif dari tingkah laku Presiden itu baik, kami yakin rakyat akan mendukung. Dan jika itu buruk, kami yakin akan terjadi keterbelahan di masyarakat. Oke, itu dulu untuk video kali ini kawan-kawan. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!